Bismillahirrahmanirrahim Wa'lal mu'alifu rahimahu wa ta'ala Wa nafana bi'ulumi ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih Ar-Rahimih Dan juga Maha Penyayang Ar-Rahimih Dan juga Maha Penyayang Di dalam kitab ini khususnya Dan secara umum Pasti kita temukan Diawali Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Ada pun penjelasannya disini Saya kutip dari Hasyia Jadi Pengertian hadis tadi Setiap perkara yang Mulia Setiap perkara yang mempunyai kemuliaan Artinya Artinya Dibenarkan Bahkan Dianjurkan oleh agama Buka Maksiat Sifatnya Yang Maha Penyayang Makanya Makanya Disini Kenapa Alasannya Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Karena pertama Mengamalkan Al-Quran Amalan Bilkitab Bilazisi Mengamalkan Al-Quran Karena Di dalam Al-Quran Di dalam Fatihah Itu Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Mengamalkan Hadis ini Jadi Yang kedua Mengamalkan Hadis Hadis ini Selanjutnya Alhamdulillah Al-Fatah Alhamdulillah Adapur Segala puji Alhamdulillah Adapur Segala puji Ikulillah Ikul Dimilik Awatala Lillahi Itu dimilik Awatala Al-Fatah Zat yang maha Pembuka Al-Fatah Zat yang maha Pembuka Jadi Al-Fatah Di sini Maknanya Wa ma'na Alladhi Yoftahu Khaza Ina Rahmati Ala Asna Fil Bariyati Jadi Fatah Itu adalah Sebuah Zat Yang Membuka Segudang Rahmat Untuk Hambanya Jadi Itu Al-Fatah Terus Terkait Terkait Dengan Nanti Masalah Hamdallah Nanti Saya ulas Di Beber Tentu Tentang Masalah Hukumnya Baca Bismillah Hamdallah Atau Tahmid Nanti Saya bahas Di belakang Nanti Insyaallah Selanjutnya Al-Jawad Zat yang Maha Pemberi Al-Jawad Zat yang Maha Pemberi Al-Jawad Itu Dikomentari Atau Dijelaskan Oleh Hasyiananya Al-Karim Al-Mutaqaudil Ala Ibadih Bin Nawal Qobla Soal Jadi Jawad Itu Adalah Zat yang Memberikan Kepada Hamba Hambanya Qobla Soal Sebelum Diminta Apa Buktinya Banyak Jadi Buktinya Antara Lain Dari Kita Sudah Menyadari Bahwasannya Untuk Apa Yang Mau Dimakan Dan Seterusnya Itu Sudah Sudah Dipenuhi Sebenarnya Oleh Allah Subhanallah Padahal Dari Setian Banyak Makhluknya Itu Belum Tentu Soal Belum Tentu Memohon Belum Tentu Meminta Atau Berroa Jadi Al-Jawa Al-Dhad Yang Maha Pemberi Al-Mu'in Al-Mu'in Zat yang Maha Penolong Penolong Al-Tafakuhi Atas Mempelajari Atau Memahami Fiddin Di dalam Urusan Agama Man Pada Seseorang Man Pada Seseorang Ikhtarohu Ikhtarohu Yang Allah Ta'ala Memilihu Pada Orang Tersebut Ikhtarohu Yang Allah Ta'ala Memilihu Pada Orang Tersebut Minal Ibadih Dari Beberapa Hambanya Minal Ibadih Dari Beberapa Hambanya Jadi Siapapun Saja Yang Bisa Mempelajari Bisa Memahami Dalam Masalah Urusan Agama Itu Sebenarnya Adalah Manusia Pilihan Karena Karena Tidak Tidak Semua Orang Bisa Mempelajari Tidak Semua Orang Bisa Memahami Dalam Masalah Urusan Agama Karena Itu Termasuk Pilihan Saya Bersaksi Allah ilaha illallah bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah kalau di perinci lagi ini ay'an nahu ada domir sya'annya sehingga cara memberi makna sesungguhnya pekerjaan ay'an nahu kan ada domir sya'an disini tapi kalau secara umum biasanya kita menerjemah bahwasannya tidak ada Tuhan syahadatan dengan syahadatan dengan persaksian tudukhiluh tudukhiluh yang syahadat itu bisa memasukkan na kepada kita tudukhiluh yang syahadat itu bisa memasukkan na kepada kita daral khuludi pada negeri kekekalan daral khuludi pada negeri yang kekekalan artinya surga jadi dengan syahadat dengan persaksian kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah itu bisa mengantarkan kita menyebabkan kita masuk surganya Allah subhanu wa ta'ala amin washadu anna sayyidana muhammadan abaduhu wa rasuluhu sohibul maqamil mahmudu wa ashhadu dan saya bersaksi anna sayyidana bahwasannya junjungan kita muhammadan nabi muhammad abaduhu itu hambanya wa ta'ala wa rasuluhu dan utusannya wa rasuluhu dan utusannya jadi kita bersaksi bahwasannya junjungan nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu adalah hambanya Allah subhanu wa ta'ala dan juga rasulnya jadi bukan Tuhan bukan rewa jangan disembah-sembah adalah beliau nabi yang terakhir rasul terakhir dan hambanya Allah subhanu wa ta'ala sohibul maqamil yang memiliki derajat al-mahmudih yang terpuji atau yang dipuji sohibul maqamil yang mempunyai derajat al-mahmudih yang dipuji shallallahu wa sallam alaihi shallallahu semoga Allah subhanu wa ta'ala memberi rahmat ta'adhi shallallahu 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 semoga memberi rahmat ta'adhi Allah wa ta'ala wa sallamah dan semoga Allah subhanu wa ta'ala telah memberi keselamatan alaihi atas nabi muhammad alaihi atas nabi muhammad secara aturan ilmu balawah susunan disini shallallahu wa sallamah kalau di depan itu fi'il ma'di maka yang wa sallamah juga fi'il ma'di shallallahu wa sallamah tapi kalau yang di depan itu fi'il ma'ad maka yang di belakang itu lafad salim juga berupa fi'il ma'ad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi umpamanya Allahumma salli wa sallim wa barik jadi secara aturan ilmu balawah ya tidak ya kurang tepat maksudnya kurang tepat kalau memang dibaca Allahumma salli wa sallamah atau sebaliknya shallallahu wa sallim umpamanya ini secara aturan aturan ilmu balawah jadi kalau memang yang di depan fi'il ma'di maka salamah juga berupa fi'il ma'di shallallahu wa sallamah wa baraka'alai umpamanya tapi kalau yang di depan itu berupa fi'il ma'ad Allahumma salli wa sallim wa barik maka semuanya fi'il ma'ad harus tanasub harus munasabah harus sama harus rasih wa sallamah dan semoga Allahumma memberikan selamat alahi pada Nabi Muhammad wa'ala alihi dan atas keluarga Nabi jadi doa kita yang berupa shallawat dan salam selain kita tujukan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam juga kita tujukan kepada para keluarga beliau dalam redaksi ini kenapa kok ditampilkan alasannya dijelaskan dalam hashiat i'anatut tolibin karena mengikuti sebuah hadis mengikuti sebuah perintah dalam hadis Allahumma sholli ala muhammad wa'ala ahli jadi ada sebuah hadis yang memberitakan kita ketika kita membaca shallawat kepada Nabi juga shallawat itu kita tunjukkan kepada para keluarga beliau beberapa sahabat Nabi al-amjat yang mulia al-amjat yang mulia sholatan wassalaman sholatan dengan sholawat atau dengan rahmat ta'udhim wassalaman dan juga dengan keselamatan afuzuh bima yawmal ma'ad afuzuh yang saya akan bahagia yang saya akan beruntung akan bahagia bima dengan sebab sholawat dan salam bima dengan sebab sholawat dan salam yawmal ma'ad besok di hari kiamat yawmal ma'ad besok di hari kiamat jadi kita itu butuh untuk membaca sholawat dan salam bukan nabi yang butuh pada kita akan tetapi yang butuh itu kita seperti itu